Badai pasir menerjang Ibu Kota Irak ke Baghdad pada Kamis waktu setempat. Akibatnya ribuan orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami masalah pernafasan. Badai pasir melanda Baghdad Ibu Kota Irak. Peristiwa ini menyebabkan ribuan orang dibawa ke rumah sakit karena gangguan pernafasan dan juga mengganggu penerbangan di bandara udara. Jara pandang di jalanan kota berkurang serta warga yang berada di jalanan terpaksa menggunakan masker. Pertokuan tutup, bahkan hanya sedikit kendaraan yang melintasi jalanan. Sejumlah orang lanjut usia dan penderita asma ramai mengunjungi rumah sakit karena sulit bernafas. Tenaga kesehatan di rumah sakit umum Sheikh Zayed menyatakan pasien menderita masalah pernafasan dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam setu bulan, badai pasir telah beberapa kali menerjang Irak. Suhu udara bahkan sempat menyentuh 27 derajat celcius pada saat badai terjadi.